Tuhan belum tentu Allah Saya kalau ngetik itu jangan bilang saya salah ketik, hati-hati Ini lihat, sesuai dengan kebu Tuhan Masyarakat pada umumnya Tahu Tuhan? Tuhan itu apa saja yang kamu pertuhankan? Itu Tuhan Uang bisa menjadi Tuhan Pasangan hidup bisa menjadi Tuhan Jabatan bisa menjadi Tuhan Terserah kamu dipertuhankan apa tidak? Allah juga bisa menjadi Tuhan kalau dipertuhankan Tapi kan kebanyakan yang dipertuhankan yang selainnya Allah Betul nggak? Nah makanya sesuai dengan kebu Tuhan orang banyak Karena orang banyak itu kan menuhankannya apa saja yang mau dipertuhankan Ada nggak orang menuhankan duit? Yaudah itu populer Paham? Kan sekarang ini kalau melihat orang Wah bahagia ya Rumahnya mentereng Mobilnya keren Betul nggak? Kasurnya King Coil Betul? Tasnya Elfie Hermes Wuhh macam-macam Minyak wanginya juga dari Eropa Kan kita sebut orang itu bahagia Betul? Itu populer Padahal begitu kita selidik Selidik ke dalamnya Belum tentu Baru senang Kalau senang itu mendapat Kalau bahagia belum tentu Senang dan beda itu beda Kalau senang itu mendapat Kalau bahagia itu justru melepas Justru orang bahagia itu bukan mendapat Melepaskan sesuatu Itu bahagia Ada orang lain butuh bantuan Kemudian kita tolong Nah dia bahagia Kita yang menolong bahagia itu Namanya bahagia itu begitu Melepas Bukan mendapat Makanya saya tanya kemarin Peserta piknik ya Rekreasi di Jogja Tadi kamu sudah makan? Sudah Gimana makannya? Enak apa nikmat? Nah ini aja udah mulai pusing ya Makan itu enak Naik mobil yang nyaman? Enak Naik pesawat? Enak Pakai baju yang mahal Enak Awas Bukan nikmat Karena nikmat itu hanya diberikan Pada empat golongan Satu para nabi Yang kedua para sidikin Yang ketiga para suwadu Tuhan belum tentu Allah Saya kalau ngetik itu Jangan bilang saya salah ketik Hati-hati Ini nih lihat Sesuai dengan kebu Tuhan Masyarakat pada Ngomongnya Tahu Tuhan Tuhan itu apa saja Yang kamu Pertuhankan Orang banyak Karena orang banyak itu kan Menuhankannya apa saja Yang mau dipertuhankan Ada gak orang menuhankan duit? Ya udah Itu Populer Paham? Kan sekarang ini Kalau melihat orang Wah Bahagia ya Rumahnya mentereng Mobilnya keren Betul gak? Kasurnya king coil Betul? Tasnya Elvi Herme Wah Macem-macem Minyak wanginya juga dari Eropa Kan kita sebut orang itu Bahagia Betul? Itu populer Padahal begitu kita Selidik-selidik Kedalamnya Belum tentu Baru senang Kalau senang itu mendapat Kalau bahagia Belum tentu Senang dan Bia itu beda Kalau senang itu mendapat Kalau bahagia itu justru melepas Justru orang bahagia itu Bukan mendapat Melepaskan sesuatu Itu bahagia Ada orang lain butuh bantuan Kemudian kita tolong Nah dia bahagia Kita yang menolong Bahagia itu Namanya bahagia itu begitu Melepas Bukan mendapat Makanya saya tanya kemarin Peserta Piknik ya Rekreasi Di Jogja Tadi kamu sudah makan Sudah Gimana makannya Enak apa nikmat? Nah ini aja udah mulai pusing ya Makan itu enak Naik mobil yang nyaman Enak Naik pesawat Naik pesawat Enak Pake baju yang mahal Enak Awas Bukan nikmat Karena nikmat itu Hanya diberikan pada Empat golongan Satu para nabi Yang kedua para sidikin Yang ketiga para suara Tuhan belum tentu Allah Saya kalau ngetik itu Jangan bilang saya salah ketik Hati-hati Ini lihat Sesuai dengan kebu Tuhan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton